Almarhumah ibu saya di alam sana sedih atau tidak karena bapak saya menikah lagi setelah ibu meninggal dunia Ibu enggak meninggal dunia, lalu ayah menikah lagi, apakah sedih ibu? Enggak, ibumu justru bahagia, kenapa? Eh kadang seorang anak, kasian ibu, masa baru meninggal, abah menikah lagi? Jika suaminya melakukan kemaksiatan, ternyata sang yang meninggal punya uncur menjadi sebab, maka dia mendapatkan dosa Puluhan ribu pasang mata Hadir dan memadati Untuk menubuhkan cinta Kepada Sang Nabi Assalamualaikum Buya Saya ingin bertanya, apakah Almarhumah ibu saya di alam sana sedih atau tidak? Apa itu? Almarhumah ibu saya Apa itu? Di alam sana sedih atau tidak? Karena bapak saya menikah lagi setelah ibu meninggal dunia Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alam dunia Dengan alam rahim berbeda Rambu-rambunya Aturannya berbeda Di alam dunia beda dengan alam rahim Dari alam dunia ke alam barzah juga berbeda Aturannya Sampai nanti di alam surga Beda semuanya Jadi jangan disamakan Kalau alam setelah alam dunia ini Cara pandangnya bukan dengan pandangan dengan indera ini Akan tapi hakikat amal Sebab begini Suatu ketua ini ada Ada ungkapan Imam Malik atau Ibn Wahab dan para ulama Mengatakan bahasanya disebutkan Orang meninggal dunia itu Arwahnya mutlaqah Tidak terikat dengan materi Sehingga karena tidak terikat materi Karena bukan di alam dunia Alam barzah Tidak terikat dengan materi Alamnya beda Sehingga melihat Saudi sama melihat Indonesia itu sama Tidak perlu namanya jarak Tidak perlu mendekat Tidak ada Beda Waktu ibu melihat anaknya di dunia Perempuan melayani suaminya Yang dilihat bukan urusan syahwat Sebab alamnya bukan alam syahwat lagi Akan tapi dilihat adalah amal baik Karena anak perempuannya Telah melayani suaminya Dan itu adalah pahala Yang mengalir adalah pahala Bukan urusan seknya Bukan urusan syahwatnya Beda Jadi alamnya beda Jadi ibu yang meninggal dunia tadi Melihat ayahnya menikah Bukan dilihat urusan dia Berpasangan dengan seorang perempuan Akan tapi yang dirasa Kalau seorang ibu adalah seorang istri Tadi apalah suaminya melakukan kebaikan Akan merasakan kebaikannya Jangan cemburu di dunia Dibawa ke alam barzah Tidak ada itu Kadang seorang anak Kasian ibu Masa baru meninggal Abah menikah lagi Kasian ibu Ya ini tidak begitu Karena alamnya sudah beda Jadi justru yang na'udwillah Jika suaminya melakukan kemaksiatan Ternyata Sang yang meninggal punya uncur Menjadi sebab Maka dia mendapatkan dosa Sedih kalau melihat suaminya Melakukan zina misalnya Melakukan maksiat Sedih Sedih yang tidak berarti lagi Nolong juga tidak bisa Sudah meninggal Makanya beramal baik Itu menjadikan pahala Mengalir kepada orang tua Nah ini Jadi tidak ada istilah seperti itu Wahai hamba Allah Ibu tidak meninggal dunia Lalu ayah menikah lagi Apakah sedih ibu? Tidak Ibumu justru bahagia Kenapa? Akan jadi amal Karena suaminya soleh Suaminya orang baik Jadi sama sebaliknya Ayah saya meninggal dunia Lalu ibu saya menikah Menikah itu halal Yang menjadikan nangis Adalah zina Melakukan keharaman Jadi maka kami sampaikan kepada semuanya Wahai anak Dengar wahai anak Jika ibu meninggal dunia Jangan pandang ayahmu selamanya sebagai ayah Tapi pandang beliau sebagai seorang pria yang punya hajat pribadi Termasuk kedurhakaan seorang anak Yang melarang ayahnya menikah lagi Sementara beliau punya hajat Sama Termasuk bentuk kedurhakaan seorang anak Jika melarang ibunya menikah lagi Sementara ibunya punya hajat Sebab hajat kepada pasangan itu adalah Hajat yang sangat spesial Tidak bisa diwakilkan kepada siapapun Kecuali dengan pernikahan Sama begitu juga sebaliknya Hei ayah dan ibu Anda durhaka kepada anak Jika anda melarang anda Anda menikah Sementara dia sudah punya hajat Dan ketemu pasangan yang sudah sekufu Dia mempunyai hajat menikah Makanya kami sampaikan kepada ibu Jangan dipandang anakmu selamanya sebagai anak Tapi pandang anakmu adalah sebagai seorang wanita Yang punya hajat pribadi Ada sebagian orang tua yang tidak tahu diri Maksudnya menyiksa anaknya Tidak boleh menikah Kecuali sampai selesai kuliah anak Karena dibentak sama ibunya Maka sang anak pun akhirnya mengiakan Iya ibu Mau ngomong sudah malu lagi Akhirnya betul sang anak Jadi sarjana ekonomi plus pezina Gara-gara bapaknya menunda-nunda pernikahan Hati-hati Pintu halal dibuka Pintu halal dibuka Sehingga seorang tua Yang melarang anaknya menikah Yang sudah ketemu satu kufu Maka dia bisa dilewati Karena dia wali adl Ini urusan pribadi Urusan syahwat Khususnya di hari ini Di hari yang syahwat begitu mudah dibangkitkan Seorang wanita menangis Seorang wanita menangis Dia punya anak Dia menjanda lima tahun Menangisnya di tahun yang kelima Waktu itu ditinggal suaminya Anaknya masih kecil Sehingga dia sibuk ngursi anak Giliran anak yang sudah masuk kuliah Menangis Itulah kejadiannya Saya menikah sama anak saya Tidak boleh Saya tidak boleh Dan saya tidak menikah Saya bertahan menjaga anak saya Ternyata bertahan Pertama anaknya Tahun pertama anaknya masuk kuliah Disitulah kejadiannya Melakukan zina Karena dilarang menikah oleh orang anaknya Anaknya melarang Ibunya menikah Sementara ibunya wanita normal Yang punya hajat Bahkan kebalikannya dalam Islam Jika orang tuamu Punya hajat menikah Lalu beliau tidak punya modal Anda wajib membiayai untuk menikah Karena urusan pribadi ini Syahwat itu seperti orang lapar Datang suatu waktu Apalagi zaman begini Jadi urusan pernikahan harus betul dicaga Nah ini Masalah Diperhatikan urusan pernikahan Halal Yang tidak boleh adalah Main-main haram Zina haram Melabiasakan syahwat dengan haram Itu yang perlu kita takuti Urusan pernikahan Seperti itu Jadi tolong Jadi tidak usah ragu Ayah anda menikah lagi Ibu sudah meninggal dunia Kebahagiaan bagi seorang istri Istri sudah meninggal dunia Jadi jangan dihubung-hubungkan Biasanya hidup Kasian ibu Kasian ya Yang kasian ayah Sementara ayah seorang laki-laki Sehat barangkali Punya hajat pribadi Maka menikah Adalah solusi bagi dia Yang perlu kita takutkan Adalah Melakukan zina Mungkin seorang ibu Bisa menjanda sepanjang waktu Bisa Karena setelah suaminya meninggal Dia adalah hanya ingat anak Ingat Allah Ingat anak Sampai tidak ada kepikiran ke sana Sah Jangan dibaksa atau menikah dia Tapi yang perlu kita takutkan adalah Zina 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 Hari ini zina begitu mudah Zina kehinaan Zina itu hina Hati-hati Maka buka bitu halal semudah-mudahnya Karena begitu mudahnya hari ini Zina Dilakukan Kehinaan zina Na'udhu billah Takutlah kepada Allah Semoga Allah menjaga kita semuanya Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma sholli alaih Wa ala alihi wa sahbam